Hai guys kali ini gua mau nge-review game yang baru aja rilis The Elder Scroll Blade jadi nih game ngikutin jejak para pendahulunya The Elder Scroll series yang rilis sebelumnya cuma sama di konsol jadi kayak playstation ataupun Xbox dan kali ini masih dari developer yang sama dari Bethesda itu ngeluarin versi buat mobile dan udah available untuk kita main untuk system requirement nya untuk Android nya 6 terus total storage nya satu setengah giga dan itu download saat masih di playstore jadi nggak ada update ataupun patching in-game lagi yang masih makan waktu kayak game-game RPG yang lain gitu yang berukuran besar terus genre nya ini RPG action tadi gua udah masuk di halaman awal di tutorial awal jadi dia pakai sistem kameranya tuh first person cuman nanti kita lihat di dalam apakah memang available cuma buat first first person doang atau memang kita bisa ganti jadi third person gitu ya jadi di awal tadi cuman ada sedikit tutorial entry nya aja dan ini baru mulai masuk ke pembuatan karakter Hai tutup background nya buat kalian yang sebelumnya udah pernah main game ini ataupun memang udah tahu tentang game ini ini enggak bakal asing ya masih tentang seputaran bangsa north jadi seputaran viking kita masih dimiliki karakter jadi banyak nih karakternya dan disini kalian bisa lihat ada bonusnya bonus dari setiap karakter berbeda-beda ini ada ork redguard ini bangsa north nya ini juga jagung tiru yang mengermi penge 5% infamous that are split up hogs 5% damage with greatswordk dengan dari nya kecuali terlihat gimana ini? oh udah kayak avatar ya? oh yang imperial ini bangsa kerajaan kayaknya long swords, war axe, and mist dari tipe-tipe skill yang menambahin damage ini nggak ada satupun yang gua liat buat senjata lu yang long range jadi kayaknya buat para pecinta long range weapon ya udah siap-siap kecewa dan mungkin harus dibiasain dengan senjata milik gua pengen nyoba bangsa ini aja deh pake north aja kayaknya keren nih pake greatsword battle axe and warhammer ya karena gua juga untuk game rpg itu terbiasa pake long range gitu coba kita dibiasain sedikit barbar viking viking kok nyumput viking tuh barbar ya kan oke cross resistance eh pake north oh oke masuk ke sisi ini customize buat karakternya gua segini nanti jadi rasa kurcaci dong kita agak sedikitin aja bodinya ini ada warna kulitnya juga ya ini udah kayak vampire itu ini aja deh coba coba lihat nomor kunci warna aja ini kita lihat untuk ya oh iya satu hal lagi ini kalo buat kalian yang mainin di handphone ini dia tipikal kamera itu bisa otomatis ganti jadi antara portrait and landscape tergantung kalian gimana ngoperasiinnya gitu jadi ini sekarang ada di posisi landscape ini gua putar kalo untuk jadi portrait oke dia langsung mendadak jadi portrait kan tampilannya gitu jadi di in game nanti juga bisa begitu gitu kita lanjutin pembuatan mukanya ya pake tip 6 aja tadi deh kayaknya samain aja 6 wow rambut nih wow keren keren medium ponytail viking tuh gak ada yang rambutnya pendek gitu ya emang harus banget oh ada ada dong viking rambut pendek ternyata ini pendek guys ketemu guru BP dipotong loh rambut lu wah ini gua yakin pasti banyak nih karakter yang pake rambut begini nanti ini ini viking banget ya gua pakein aja deh ini viking2 terus warna rambut oke ini buat mata dan hidungnya ini kayaknya paling struktur tipe 1 aja deh luar matanya aja yang kita ganti mulutnya sekarang Oh ini spesial hair ya Wow saking panjang dong diikat tuh jengotnya Anjir beri bagi di samping doang depannya bersih eh gua tanpa ini tanpa spesial hair udah face marking pakein aja deh coba terganti kita wow ini boleh juga ya 11 juga keren kayaknya Oh ini aja deh tipe 14 tapi kalau ini bagus dikasih oh gak usah ini apaan butuh tangan anjir habis ditampar lu kita pake yang tadi deh tipe 14 tadi ya tipe 13 warnanya merah next enter name seperti biasa oke kita masuk ke game ya but of course it's you oh kita disuruh milih jawaban ada yang kita bergabung sama pasukan kerajaan yang bilang kita bertualang kita bilang kita bertualang kita bilang kita bertualang aja deh kenapa ini gak ada warna orange yang paling bawah gue tanya dulu orang-orang baru kemana? sepi banget wow kita jadi satu-satu orang yang punya kesempatan untuk bawa mereka pulang katanya oke satu masa masih kita yayin aplikasi potion terus quest start ini quest pertama kita nih kita coba nih yang gue suka dari game-game begini tuh back soundnya tuh musiknya tuh kayak yang wah gue gak adrenalin banget nih back sound-back sound perang gitu kan terus kok ini nyangkut ya oh enggak ini gue dengar jadi kita gak klik untuk jalannya first person ya kameranya untuk sistem attacknya hold and release jadi nanti di sini di sebelah kiri sini itu saat battle bisa ada shield gitu jadi kalian bisa buat ngeblok serangan ini ada tanda penah kan ini ada tanda penah kan ini apa nih harus sedikit macet ya yuk yuk oke kita blok oke dia sudah tewas gak banyak dong dropnya tapi itu gak cuman satu oke satu orang udah kita selamatin gak ada apa-apa lagi ini cek sebuah sini ada apa ini gak ada apa-apa juga ayo gak bisa diapa-apain gitu oh bisa diambil ini api oh bisa ya gue pikir bisa jadi punya jurus pedang api gitu oh ini nih ini gak ada gak ada ini oh bukan sesuatu yang bisa di pick up juga kita buka dulu kita masuk ke ruangan selanjutnya bisa diambil dong yang begitu buat regen hmm ini di sekitar ini nyala deh oh iya bener jadi kalo ada makanan-makanan pokoknya jadi kalo ke highlight gitu itemnya berarti itu bisa di pick up ya oh itu ada goblin loh disana oh itu ada goblin loh oits telat oke dapet nih guys lah dapet apaan tadi apa sih oh ini yang jeng 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 wah dapet apa sama void shots gue belum tau penggunanya buat apa gak penting kita ambil dulu deh jalan lagi oh ada jar lagi disini kemana itu gak ada isinya tau auto pick up ya ini ada lumber mammoth kWOoOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoT I AUTU's OFOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOooOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOyOoOOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOоOoOOoOoOoOoOoOoOo O정을 ... oke aduh telat ini buat bloknya juga perlu timing gitu nampas ini ada ada apple siapa juga naro apple disitu iseng banget ini kita buka lagi jarannya ini udah bisa gitu auto pick up gitu oh muncul lagi dia aduh gua kena stun dong jadi kalo misalnya kena defense sempurna gitu attackernya langsung auto kena stun gitu ya new item iron shield dapet bloknya kurang nih tapi kenapa harus diganti oh jadi iron shield yang berarti kok enggak dong kenapa gua harus pake yang ini bloknya 45 aku harus pake oke nanti kita buka lagi buku tutorial aja sekalian lanjutin dulu quest pertamanya kita masuk kita buka bukain ini bisa dibuka oh my god apa ini oke level up level up nambah stat ya ada spell juga magica dapet gold unlock and skills tap on oh dua-duanya langsung di tap bareng gak kebanyakan kalo main di emulator gimana cara ngetapnya ya dan untuk sistem attacknya pun hold release gitu jadi agak sulit mungkin ya ini punya satu skill point disini disini deh power attack dulu barbarian kok udah attack kit baru dong tapi dapetnya shield mulu ya gak dikasih pedang gitu wah ada pintu rahasia dong yap jadi mungkin di map itu tadi ada rahasianya gitu ya secretnya satu persatu gitu jadi mungkin di setiap map itu ada empat rahasia tersendiri ada lagi yang bisa diambil ada lagi yang bisa diambil kadang gak ada yang ke hyoid ya jadi sekarang kita keluar menyerang si goblin yang ada disini yang 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 link kayaknya ada yang ke highlight ya tadi ya kontrolnya agak sedikit ya oh gede banget kukisnya itu kukis aku pikir mau ditabak telur tadi diambil oke kita beta sama goblin satu nih goblin penjaga kena stun kan dia eh kok gak kena power attack jadi masih bisa explore dan komplit ya kalau explore kita balik lagi di tempat ini kagak ada lagi apa-apa yang diselamatin lah sabar pajan ngegas santailah buset nih orang ngegas selamatin dong iya iya oke siapa oke selesai jadi masih bisa explore dan komplit ya kalau explore kita balik lagi ke map untuk nyari eh harta yang tersembunyi yang tadi gua temuin itu jadi kalau misalnya udah selesai tapi kalian belum nemuin hidden treasure disitu kalian masih bisa explore lagi gitu oke kita udah selesai satu stage kita masih belum bisa ngecek yang lain gua masih pengen ngecek menu setting dan lain-lain buat setting bahasa graphic dan lain-lain ya buat kontrol juga sekarang kita harus mencari kota itu sendiri oke just tell me what what you do nah sebelum ini gua pengen ke menu setting untuk language baru ada tersedia tiga bahasa dan belum support bahasa indonesia ini ada pengaturan ada dua ini yang bawah khusus yang menu portrait Dan untuk grafik Gak ada ya Oke berarti disini gak ada pengaturan grafik ya Jadi cuma ada pengaturan bahasa Sound dan control aja Ini kita dapetin tadi sebelumnya Equip-equipnya Oh ini ada elemen ya Yang tadi kita dapetin itu ada elemen Untuk toko Kita lelah dulu barangnya Ini free Ini ada yang free di awal Ini item-itemnya Jadi rata-rata bentuk gem gitu ya Mungkin nanti pembelian Dan lain-lain itu pake gem Ini juga ada yang langsung pake IDR nih Langsung pake rupiah nih Jadi langsung top up untuk beli item ini Golden chest bundle Oke Sampai disini aja dulu Review Game The Elder Scrolls Buat kalian Yang mau download gamenya Linknya ada di deskripsi Kalau kalian tertarik Oke Let's play Thank you buat Yang udah nonton Sio Altyazı M.K. Terima kasih.